Pemerintah RI terus fokus pada peningkatan ekonomi di Indonesia melalui berbagai program. Salah satunya yakni Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, yang sudah tersebar di 20 wilayah di Indonesia yang punya nilai ekonomi tinggi. Untuk itu, Rakernas dan Forum Bisnis KEK diselenggarakan untuk mengevaluasi kinerja KEK di 2023 dan menentukan target kinerja di 2024. Lalu, seperti apa hasil dari Rakernas dan Forum Bisnis KEK tersebut? Rekan kami, jurnalis CNBC Indonesia, Dina Gurning, akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silahkan Dina dengan laporan Anda. Selamat siang, Sania dan juga pemirsa saat ini menyaksikan laporan khusus dari Bisnis Forum bertajuk Peluang Bisnis dalam Sektor Manufaktur dan Sektor Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia atau KEK Indonesia langsung dari Pulau Belitung. Sesuai dengan namanya, bahwa forum ini akan mengupas tuntas antara lain mulai dari perkembangan, kemudian peluang investasi dan juga tantangan atau isu strategis di total 20 KEK yang terdiri dari KEK Pariwisata serta KEK Industri Manufaktur di Indonesia. Di mana pada forum ini digelar oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK atau yang juga disebut dengan Indonesia Special Economic Zones di bawah kantor Kemenko Perekonomian. Yang sudah hadir sejak pagi tadi dan memang acaranya sudah selesai dan memberi materi bahasan adalah mulai dari pejabat Kemenko Perekonomian, kemudian pejabat Kementerian Perindustrian, Dewan Nasional KEK, serta dari pengusaha termasuk juga yang hadir dan memberikan perspektif adalah pengelola masing-masing KEK dan juga para akademisi yang hadir secara langsung di Pulau Belitung. Dan perlu diketahui oleh pemirsa bahwa di mana pembangunan kawasan ekonomi khusus ini menjadi salah satu fokus program pembangunan oleh pemerintah Presiden Jokowi Jodho. Di mana pada saat ini sudah ada 20 KEK yang dibangun dan juga tersebar di lima pulau besar di seluruh Indonesia. Ke-20 KEK ini terdiri dari 10 KEK industri manufaktur dan juga 10 KEK pariwisata. Kalau kita lihat secara data kumulatif hingga Desember 2023, KEK telah mencatatkan nilai investasi total Rp167,2 triliun dan menyerap 113.038 tenaga kerja dari 325 pelaku usaha. Nah dalam acara ini sudah dibahas mulai dari evaluasi kinerja dan isu strategis masing-masing KEK sepanjang tahun 2023 dan juga ditentukan target kinerja KEK di tahun 2024 diukur dari nilai investasi dan juga penyerapan tenaga kerja yang sudah disepakati dan ditandatangani dalam piagam berita acara berisi rencana kerja dan juga target kinerja 2024. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, lebih jelas, mari kita saksikan penjelasan langsung dari Bapak Susiwiono Munggyarso selaku Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus berikut ini. Kita melakukan evaluasi capaian kinerja dari 20 KEK. Jadi sejak pagi sampai malam kita evaluasi satu persatu one-on-one mengenai capaian di masing-masing KEK, terutama dari dua indikator. Target KEK itu ada dua indikator, yang pertama adalah capaian realisasi investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Kalau kita lihat dari 20 KEK, kemarin progresnya sudah dilaporkan ke kita semuanya, banyak sekali capaian yang sangat bagus dari beberapa KEK, utamanya yang di sektor industri manufaktur, sedangkan yang di sektor pariwisata memang masih banyak yang perlu kita dorong, namun juga banyak yang sudah mencapai target. Nah dari hasil evaluasi kemarin sampai dengan hari ini, capaian realisasi investasi di KEK sudah mencapai Rp141,3 triliun dengan membuka lapangan kerja sekitar 86.200 orang untuk lapangan kerja baru. Itu capaian akumulasi sampai dengan kuorter tiga kemarin. Nah di tahun 2023, sepanjang tahun kemarin kita mentargetkan capaian investasinya itu Rp62,2 triliun dan Alhamdulillah kemarin bisa tercapai di Rp62,9 triliun dengan lapangan kerja baru kira-kira di angka 59.000 orang. Nah dengan melihat capaian ini, kemarin kita diskusi selain mengevaluasi capaian kinerja, yang paling penting adalah membahas isu-isu strategis. Banyak sekali KEK yang masih perlu kita dorong, bukan hanya untuk menarik investasinya, tapi lebih juga menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan global, seperti KEK pariwisata, banyak yang kita dorong untuk di-mix dengan ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan hasilnya sangat bagus sekali. Jadi prinsipnya kita akan menggali potensi ke depan, nah karena itu kemarin outputnya, kalau tanya output itu selain evaluasi capaian kinerja di 2023, kemarin masing-masing KEK menandatangani semacam piagam berita acara, itu adalah rencana kerja dan target capaian kinerja 2024. Jadi sudah kita tanda tangani sekarang dari hasil pembahasan kemarin, tiap KEK mentargetkan capaian investasi 2024 sekian triliun, pembukaan lapangan kerja sekian ribu orang, dan juga nanti beberapa pengembangan usahanya, rencana kerjanya sudah kita tanda tangani kemarin. Jadi di forum ini kita betul-betul mengevaluasi 2023 dan menyongsong 2024, kira-kira itu, optimis sekali melalui KEK kita akan wujudkan Indonesia emas, Indonesia maju. Ya Pak Mirsa dan juga Sania, demikian informasi dalam laporan khusus dari Rakernas dan Forum Bisnis Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Indonesia yang kami sampaikan langsung dari Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung.